Hotman Paris Hutapea unjuk gigi sebagai pengacara ternama. Kemarin, ia baru saja menang 2-0 melawan Hotman Sitompul dalam sidang Dewan Kehormatan Peradi atas dua kasus. Yakni, aduan dugaan pelanggaran kode etik advokat dan laporan balasan Hotman pada tim Hotman. Diketahui, Hotman melaporkan Hotman Paris lantaran menduga ada pelanggaran kode etik, terutama dalam profesinya sebagai advokat. Selanjutnya, Hotman pun balas melaporkan tim Hotman Sitompul. Akhirnya, Hotman Paris diputuskan tidak bersalah. Tapi selanjutnya, tim Hotman Sitompul yakni Morakarta dan Partai Siombing justru malah diskors. Lantas benarkah, pihak Hotman tidak akan tinggal diam dan akan mengajukan banding. Muncul di hadapan publik tepatnya Maret 2021, tiba-tiba pengakuan mengejutkan keluar dari mulut seorang Desire Tarigan. Bagaimana tidak, rumah tangganya yang ia bangun bersama Hotman Sitompul ternyata menyimpan banyak rahasia. Siapa sangka, dibalik senyum-semeringa serta citra yang begitu mesra, terdapat masalah yang membuat rumah tangga pasangan itu carut marut. Akui diusir dari rumah sejak awal Februari, kini masalah pun kian melebar. Ibunda Bambang Reguna Bukit atau yang dikenal dengan Bams, kini juga harus hadapi sengketa tanah hingga Hotman yang turut berseteru dengan kuasa hukum Desire. Lantas, benarkah Desire pun kekeh tidak memlepaskan Hotman sebagai pengacaranya? Di balik polemik yang dihadapi Hotman Sitompul dan Desire Tarigan, sejatinya putera Desire yaitu Bams juga tengah menghadapi masalah serupa. Ya, rumah tangganya dengan Mika Vita Wijaya tengah diambang perceraian. Tapi mengapa Bams kini malah lebih fokus pada masalah yang dihadapi sang ibu? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Saling serang, bak menabuh genderang perang. Perseturuan antara lawyer kondang Hotman Paris Sutapea dengan Hotman Sitompul kian memanas. Nama besar Hotman Paris pun kian teruji karena berhasil menang terhadap Hotman Sitompul. Jika sebelumnya pihak Hotman melaporkan Hotman ke Komisi Pengawasan Dewan Perhimpunan Advokat Indonesia DKI pada April 2021 lalu, maka kemarin sidang putusan secara virtual akhirnya digelar. Hasilnya, Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta memutuskan bahwa Hotman Paris tidak bersalah atas dugaan pelanggaran kode etik profesi. Jadi hari ini, ada dua kasus pelanggaran kode etik yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Daerah Peradi DKI Jakarta. Pengaduan dari Hotman Sitompul terhadap Hotman Paris. Katanya aku melanggar kode etik advokat. Di dalam pengaduannya antara lain disebutkan karena Hotman Paris dansa-dansa dengan cewek cantik. Karena Hotman Paris berenang pakai kolor. Itulah tuduhannya. Katanya itu melanggar kode etik. Akhirnya, Dewan Kehormatan Peradi menyatakan, menolak pengaduan dari Hotman Sitompul. Tidak terbukti Hotman Paris melakukan pelanggaran kode etik. Hotman tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar sekalipun terhadap lawan. Benar nggak, Bu Desi? Hotman tidak pernah menghina sesama pengacara. Tapi Anda mengucapkan kata-kata yang sangat kasar dihadap saya. Saya tetap tenang. Ini kan pelanggaran kode etik. Kalau Anda merasa salah, kenapa khawatir? Di hari yang sama, keduanya menjalani putusan sidang yang berbeda. Yakni, aduan dugaan pelanggaran kode etik advokat dan laporan balasan Hotman pada tim Hotman. Siapa sangka dalam sidang putusan kemarin menyatakan kuasa hukum Hotman Sitompul Partahi Siombing dan Muarakarta dijatuhi sanksi. Muarakarta diskor selama enam bulan, sementara Partahi Siombing diskor selama tiga bulan. Muarakarta lantas angkat bicara. Secara gamblang, ia pun menentang hasil putusan itu dan hendak ajukan banding. Melihat kuasa hukum Hotman akan mengajukan banding, benarkah Hotman Paris tidak akan tinggal diam dan akan mengadukan balik pihak Hotman Sitompul. Hari ini, kan ada dua kasus dalam kaitan dengan saya membela Desiree. Hotman Sitompul melaporkan saya ke Dewan Kehormatan Peradi, dituduh melanggar kode etik. Itu kasus pertama. Kasus kedua, saya balas, saya yang melapor. Saya laporkan Hotman sama tiga pengacaranya, yaitu Partahi, Muarakarta sama Komisi Hotman. Saya edukan mereka, dan karena si Hotman Sitompul adalah prinsipal dalam kasus tersebut, bukan sebagai advokat, maka dia tidak ikut dihukum. Yang dihukum adalah pengacaranya. Saya tadi dengar jelas, Partahi si Hombing dihukum, di diskors, tidak boleh praktek tiga bulan. Sedangkan Muarakarta, 6 bulan. Majelisnya itu tidak beretika, dia memutus dengan sesukanya. Saya bilang keputusan itu, keputusan Sontoloyo ya. Kenapa saya bilang Sontoloyo? Karena justru yang harusnya, seharusnya etika yang kita jaga, ya, sebagai seorang lawyer atau sebagai advokat. Tetapi kan kita lihat majelisnya tidak menunjukkan etika. Justru majelisnya itu tidak beretika. Dia memutus, ya, dengan sesukanya, tanpa ada dasar hukum. Tidak ada masalah, mau diskors setahun, kenapa tidak dipecat sekali. Masih banyak, organisasi advokat masih banyak. Saya ini diperhati Dewan Pembina, ya, yang menyidangkan tadi majelis itu Dewan Kehormatan, ya. Dia tidak melihat saya seperti apa, tindakan saya seperti apa, kok langsung membebankan putusan kepada saya, skorsing. Kita akan menolak putusan itu dengan memberikan argumentasi supaya di tingkat banding diperiksa kembali putusan majelis tadi yang tingkat pertama. Itu seperti apa, benar nggak ini putusannya? Justru pihak sebelah, pihak sebelah nih, ya, yang memulai, yang memancing, segala macam, itu sama sekali. Tidak, tidak disentuh. Saya tetap akan mengajukan banding, hukuman enam bulan terhadap Marakarta terlalu ringan. Dia kan DPN, Dewan Penas, apa? Dewan Penas, apa? Dewan Penas, diperadik. Masih ingatkah Anda, betapa tegalnya Anda, mengarang cerita, Anda mengatakan, DC mencuri uang dari berangkas, semula dikatakan puluhan miliar, kemudian berapa menjadi surah berharga, Anda menurut dia mencuri, tidak ada bukti. Anda menurut dia juga sampai AC, AC busuk aja Anda persoalkan. Ya, AC busuk. Khotma, AC busuk, kau persoalkan sama uang. Pertanyaan saya kepada Khotma, Senggobul, dan tim pengacarannya, selama ini Anda berkoar-koar, Anda mengatakan Khotma dilaporkan ke KUDT akan dipecat sebagai advokat. Sekarang berbalik, Khotma dan tim kuasa hukumnya kalah 2-0 sama Khotma. Kemarin, Khotman Paris berhasil menang 2 kasus terkait Khotma si Tompul. Berawal dari polemik rumah tangga hingga sengketa harta, bagaimana kelanjutan seturuh Khotma si Tompul dengan Desire Tarigan. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jika menilik jauh ke belakang, sejatinya polemik rumah tangga Desire dan Hot masih Tompul, berawal dari perselisian yang berujung pada dugaan pengusiran. Kini, konflik antara Khotma si Tompul dan Desire Tarigan pun semakin melebar karena berujung aksi saling lapor. Tak kunjung menemukan titik terang untuk mengakhiri konflik dengan Khotma, justru sebuah permintaan dilayangkan pihak Khotma. Permintaan itu pun cukup menyita perhatian, yaitu agar Desire mencabut Khotman Paris Sutapea sebagai kuasa hukumnya. Pihak Khotma menuding selama ini perdamaian berjalan alot lantaran kehadiran Khotman Paris. Sampai sekarang masih belum ada kesepakatan damai, kita masih menunggu. Tapi tidak ada kesepakatan, kenapa? Pasti pertanyaannya itu kan, kenapa nggak ada? Karena saya di kesepakatan perdamaian itu diminta memutuskan kuasa hukum saya, dimana saya ini perempuan, perempuan yang punya kuasa hukum cuma satu. Sementara pihak Khotma kuasa hukumnya segitu banyak, saya nggak pernah protes. Kalau ini Khotman Paris dicabut kuasanya, Alhamdulillah saya pikir ini bisa menuju kepada penyelesaian, tapi kalau masih ada si, entah siapa itu si tangan yang banyak cincinnya ke si Desi, ya saya pikir nggak bakalan selesai. Saya tidak akan mundur, justru kenapa mereka si begitu banyak pengacara? Lawannya Khotman Paris. Bukan hanya sekedar polemik rumah tangga, sejatinya dibalik masalah yang dihadapi Desire dan Khotma, carut-marut lainnya justru semakin kusut. Bersengketa perial tanah kediaman mereka yang telah dipasang pagar, kini juga akan berakhir di pengadilan. Beberapa waktu lalu, Desire pun sudah membuat laporan terkait sengketa tanah yang diyakini milik ibunya. Tanah sudah diproses di polisi, sudah ada keterangan dari BPN bahwa memang tanah itu adalah tanah ibu saya. Oleh sebab itu, kita minta dari Kapolres Jakarta Selatan untuk tetap ini diperhatikan dan ditindaklanjuti, karena memang itu jelas-jelas tanahnya ibu saya. Sudah laporan, sudah dipanggil juga beliau. Kita sudah, keluarga saya sudah minta, ibu saya juga sudah minta nangis-nangis, dan bahkan dia sudah WA saya, ya kita kembalikan, tapi tetap saja enggak. Sebelum kita menikah, dan ini tanah sebenarnya tanah kakak sepupu saya, jadi saya sama ibu saya sudah lama duluan tinggal di situ. Bahkan waktu saya mulai menikah, awalnya bangun rumah ini, Pak Hotman masih tinggal di rumah ibu saya, sampai rumah ini selesai. Ibu sana menganggap kasus ini melebar gara-gara Hotman Paris, sebenarnya enggak. Karena popularitas Hotman Paris. Di balik carut-marut Hotman dan juga Desire, sang putra Bams juga menghadapi masalah serupa. Rumah tangga diambang perceraian, seperti apa sikap Bams terhadap konflik rumah tangganya? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hohman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Senin sampai Japtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hohman Paris. Perseturuan rumah tangga yang dihadapi oleh Desire dan Hotman si Tompul, memang tak kunjung usai. Tentu, sebagai anak Bams pun turut bersedih. Empati yang begitu mendalam muncul dalam diri Bams, karena kehidupan ibu yang sangat dicintainya, harus terusik dengan perkara usir-mengusir, hingga sengketa tanah yang tidak berujung. Merasa sang ibu disolimi dan juga di fitnah, Bams pun kini fokus pada sang ibu. Tapi benarkah Desire masih berharap, masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik? Kalo gue sih sekarang memang jujur fokusnya lebih ke ibu saya. Kenapa? Karena memang kalo saya ya, mestinya ya, kalo laki-laki sih mestinya ngalah-ngalah aja. Mestinya. Jadi saya sekarang lebih fokusnya kepada hak-hak ibu saya, yang memang gak bisa dipungkirin banyak yang disolimin. Yang saya sedih, kenapa ibu saya disolimin dan diambil hak. Pasti terganggu, pasti menyita pikiran kita. Kita juga mau selesai cepat, tapi ya itu tadi, saya berharap beliau berhenti memakai orang lain, menciptakan konflik-konflik yang lebih melebar ya. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, sebagai laki-laki kan mustinya lebih gentleman selesaikan. Kalo memang mau cerai atau mau ini, yaudah diselesaikan dengan baik-baik. Di tengah masalah yang kini tengah dihadapi oleh sang bunda, di saat yang bersamaan, rumah tangga Bams dan sang istri Mika Vita Wijaya juga sedang tidak baik-baik saja. Serupa, tapi tak sama. Kini pernikahan Bams dan Mika Vita sedang berada di ujung tandung. Sudah menjalani lima kali persidangan, sebentar lagi, ia dan istri akan menghadapi putusan atas gugatan cerai yang diajukan oleh sang istri. Rencana digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan, tepatnya 5 Oktober 2021. Benarkah mantan vokalis grup band Samson itu sudah siap dengan segala kemungkinan? Saya serahkan aja kepada pengadilan, karena kan hasilnya apapun, ya kita lihat dari situ lah. Karena memang, saya disini dari awal sudah berkata-kata bahwa saya pengen diam-diam aja dan pengen dapat-dapat aja. Ya jadi, ya tunggu aja hasil dari pengadilan itu apa. Putusan pengadilan nanti kita lihat. Karena memang semua punya keinginan dari dua belah pihak. Tapi kan nanti pengadilan yang memutuskan bukan kami yang memutuskan. Jadi, kita hormati saya pengadilan, nanti perjalannya gimana. Nanti kan juga dari kedua belah pihak juga bisa banding, bukan saya saja. Harus siap dong. Dan juga pastinya mungkin dari saya, mungkin dari istri saya akan banding. Kan apa aja bisa terjadi. Cuman, kalau seturusan saya dengan istri saya, saya udahlah. Maunya suruh-suruh saya dan namanya-namanya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore, dan tujuh malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax